Oke, ketemu lagi dengan saya, Juli Sandar. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang yaitu pukulan lob. Apa yang dipukul lob? Pukulan lob adalah pukulan yang dipukul jauh ke garis belakang bawah. Kumpulannya untuk menetralisasikan permainan. Oke, sebelum melakukan tutorialnya, yang harus diperhatikan adalah posisi. Banyak sekali pemula-pemula yang kurang tahu dalam pukulan lob ini. Oke, sebelum kita raketnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemukulnya. Yang pertama, posisi tangan, yaitu raket itu diangkat ke atas seperti ini sebelum pukulnya datang. Tujuannya agar tidak telat dalam pemukul. Kemudian yang kedua, posisi shuttlecock itu berada di depan sini. Itu namanya teming. Teming agar memukulnya enak. Jika shuttlecock itu berada di atas kepala, itu akan sedih untuk melakukan pukulan. Maka pukulnya tidak maksimal. Kemudian yang ketiga adalah posisi kaki. Nah, posisi awal sebelum menerima shuttlecock berada, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Setelah menurut, membuat pindahan kaki kanan ke depan seperti ini. Nah, kemudian yang keempat. Pendaratan raket. Nah, pendaratan raket itu seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, posisinya itu ke samping. Seperti itu. Oke, mungkin langsung saja kita ke praktiknya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.